Kita beralih ke informasi kebakaran mengelanda permukiman padat penduduk di Taman Sari, Jakarta. Akibatnya 21 rumah warga Ludes terbakar. 17 mobil pemadam dikerahkan dan kebakarannya kembali terjadi di kawasan padat penduduk di Maga Besar Taman Sari, Jakarta Barat. Api pun berhasil dipadamkan setelah 2 jam kemudian. Namun kebakaran Senin sore ini mengahuskan 21 rumah di 2 RT. Total terdapat 80 jiwa kehilangan tempat tinggal. Padahal lari warga, padahal ketakutan, udah turut semua orang-orang kos. Ya, udah orang-orang kos bakaran. Saya narik-narik motor, motor nggak bisa ketarik. Kebakar selepas saya lari aja. Ya, tolong minta bantuannya lah pemerintah. Kadang kayak begini, rumah saya juga sebagai RT, saya nggak punya paketan. Bakar semua. Kakak apapun, semua. Diduga, api berasal dari kursating listrik salah satu rumah yang ditinggal penghuni jah. Untuk sementara, warga terdampak yang kehilangan tempat tinggal akan direlokasi ke Gerolkasari, Jakarta Barat. Pertama yang kita minta adalah bantuan mengenai pakaian atau air minum. Tapi itu udah disiapkan untuk dari Bansos tadi udah dibicarakan. Ya, rencana untuk relokasi saat ini? Rencana relokasi di depan Loka Indah, Pak. Menderikan tindah, nanti kalau cuaca hujan, nanti pindah di Gor. Oh, di Gor mana? Di Gor, di Gor Loka Sari. Senin sore sekitar pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat, perumahan padat penduduk di Tama Sari, Jakarta Barat terbakar. Kobaran api melahap puluhan rumah warga dan sejumlah rumah indekos. Petugas pemadam kebakaran dan warga bahu-membahu memadamkan kobaran api. Pemadaman pun terkendala selitnya sumber air dan lokasi kebakaran yang berada di gang sempit. Kesulitan seluruh armen agak susah sebenarnya. Namun, alhamdulillah warga juga kooperatif, jadi kita dapat dibantu untuk cepat kebakaran. Penyebab kebakaran belum diketahui pasti. Dugan semutara, api muncul karena konsertik listrik dari salah satu rumah warga. Jakarta, Tim Leputan Ainyis melaporkan.